hai halopun assalamualaikum jumpa lagi dengan saya jadi pagi ini tuh cuaca lagi wujan nih Bunda-bunda jadi disini pagi tuh udah hujan dan saya mau tuh sini buat masak sup udang tahu putih nih Bunda-bunda karena cuacanya dingin kayaknya seger gitu makan yang berkuah dan ini bahan-bahannya udah saya siapin ada wortel kembangkot terus ada udang dan primadonanya adalah tahu putih dan seledri ini ada seledinya nih Bunda-bunda dan bumbunya ada bawang merah bawang putih jahe dan lombok nih Bunda-bunda jadi langsung aja kita panasin wajannya nih buat goreng udangnya dulu ya jadi supaya kaldunya tuh keluar pas dimasak nanti jadi kita goreng dulu udangnya nih kita goreng sampai agak agak kering gitu ya Bunda-bunda dan ini udah agak ketoklatan udah agak kering ya Bunda-bunda jadi langsung aja kita angkat kemudian nanti kita terus goreng bumbunya nih Bunda-bunda udah mematang ini udah matang ya udangnya kita tinggal angkat dan kemudian kita goreng bumbunya nih langsung aja nih kita cemplungin aja bumbunya ke bekas goreng udangnya tadi ini kita goreng bumbunya kita gongseng-gongseng sampai harum ya Bunda kemudian kita tambahkan lada secukupnya saja jadi setelah bumbunya harum udah agak gitu ya jadi harumnya tuh udah keluar jadi kita masukkan dulu udangnya nih Bunda udang yang udah kita goreng tadi dan setelah itu kita tambahkan air nih Bunda-bunda nih kita tambahkan airnya karena kuahnya kurang banyak jadi kita tambah lagi nih kuahnya nih Bunda kita tambah lagi satu baspon kecil karena ini menunya yang berkuah jadi kuahnya harus banyak ya Bunda-bunda dan setelah itu kita masukkan kembangko sama wortelnya nih kita masukin aja semuanya sampai habis setelah itu kita masukin tahunya nih Bunda tahunya udah di potong-potong dan kita masukin aja kemudian kita aduk-aduk nih Bunda-bunda kita aduk cupi yang rupiah ya dan setelah itu kita tambahkan garam kemudian penyedap nih saya pakai masako ya Bunda-bunda setelah itu tambahkan gula secukupnya saja jangan banyak-banyak nanti kemanisan ya kayak saya kita aduk-aduk dan setelah mendidih nanti kita mau tambahkan seledri Bunda ini warnanya cantik banget ya ada orange, ada putih ada hijau-hijau ini kita masukkan aja seledri nya bunda-bunda kita masukkan semuanya biar tambah sedap jadi rasanya tambah enak banget kita tambahkan seledri dan setelah itu kita aduk-aduk kita tunggu mendidih sebentar kemudian kita sajikan udah gitu aja bunda-bunda tinggal makan nih pake nasi panas atau yang punya jamur enoki atau jamur jamur putih bisa ditambahkan ya bunda-bunda itu tambah mantap lagi rasa jadi ini udah mateng tinggal kita sajikan ini dia hasilnya nih bunda-bunda nih cocok banget nih buat anak-anak yang berkuah udah lengkap banget gisinya ya